Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Josey Nikol. Metro TV sebagai bagian dari Media Group menggelar Indonesia Digital Economy Outlook 2025. Acara ini merupakan forum yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mengeksplorasi tren dan peluang dalam mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Sheha Alhadar dan juru kamera Yohannes Bosko dari Studio Grand Metro TV. Sheha, selamat siang. Apa saja yang sudah dibahas pada agenda hari ini? Selamat siang, Josey dan juga pemirsa. Sejumlah pembahasan sudah dibahas hari ini di Indonesia Economy Outlook 2025. Tadi sudah ada sambutan dari Menkom Digi Mutia Hafid, kemudian juga sudah ada materi-materi dari menteri-menteri yang hari ini hadir. Kemudian juga tadi sudah ada video ucapan maupun juga sambutan dari Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka. Kalau bisa kita kutip sedikit tadi ungkapan ataupun pesan dari Wakil Presiden adalah bahwa saat ini pemerintah ini memang sedang terus melakukan berbagai pembenahan dan juga dorongan pada sektor ekonomi digital karena baik dari sisi infrastruktur maupun juga dari sisi sumber daya manusia karena ekonomi digital ini merupakan salah satu pilar utama yang akan terus didorong untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada pemerintahan Presiden Prabu Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Kemudian tadi juga sudah ada keynote speech yang dibacakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Tadi kalau kita bisa sedikit menyinggung poin-poin penting yang tadi sudah diungkapkan oleh Mutia Hafid adalah di mana ekonomi digital ini merupakan salah satu katalisator utama dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi memang karena memang ekonomi digital ini memberikan efek langsung kepada masyarakat baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kemudian juga penciptaan lapangan kerja. Dan pada tahun ini tadi juga Mutia Hafid sudah memberikan kabar baik karena ternyata sektor ekonomi digital Indonesia ini naik peringkat. Dari peringkat 45 menjadi peringkat 43 menurut IMD Digital Competitiveness Ranking dan diharapkan akan terus meningkat untuk mempersiapkan ekonomi digital di Indonesia. Nah tadi juga sudah ada Mendikti Saintec, Satrio Burjonegoro yang sudah memberikan paparannya kemudian juga sudah ada Menteri Ketenaga Kerjaan, ya si Erli juga sudah memberikan paparannya. Keduanya ini tentunya membahas tentang peluang ekonomi digital di Indonesia selama pemerintahan lima tahun ke depan, kemudian juga peluang-peluang dan juga strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dari sektor pemerintah maupun juga sektor swasta tentang pengembangan ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Jose? Ya Sheha, lalu apa saja topik yang akan menjadi pembahasan pada sesi selanjutnya dan siapa saja yang akan memberikan materi? Ya, Jose dan juga pemirsa, bukan hanya tadi ada dua menteri yang sudah memberikan pemaparan kemudian juga ada Menkom Digi yang sudah memberikan keynote speech nanti pada siang hari pada pukul setengah dua nanti juga akan sesi kedua akan dimulai nanti akan ada materi yang diberikan oleh Ketua Umum Kamar Negara dan Industri Anindya Bakri yang nanti akan hadir di Studio Grand Metro TV untuk memberikan paparan tentang berbagai hal tentunya seperti misalnya peluang kerja yang dapat diberikan dari sektor ekonomi digital kemudian juga tentang angka penyerapan investasi di sektor digital kemudian juga kesiapan dari pelaku industri digital di Indonesia tentunya ini menjadi sangat penting karena peserta yang hadir pada acara di hari ini itu bukan hanya datang dari satu sektor saja namun dari berbagai sektor mulai dari pemerintahan kemudian dari sektor swasta hingga sektor digital sepertinya komunitas-komunitas digital juga hadir pada hari ini tentunya untuk bertukar pikiran saling mendengar untuk menyusun strategi guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mendatang dan tentunya selain daripada itu juga jose dan juga pemirsa setelah nanti pemaparan dari Ketua Umum Kamar Negara dan Industri Anindya Bakri akan ada knowledge box Google Indonesia yang akan dibawakan oleh Jason Tejakusuma nanti pada sore hari setelah itu barulah akan ada acara penutup sementara itu yang dapat kami sampaikan jose kembalikan anda di studio baik terima kasih rekan Sheeha Alhadar atas laporan anda selamat kembali bertugas pemirsa demikianlah headline news untuk saat ini headline news berikutnya akan kembali satu jam mendatang anda juga bisa menyaksikan tangan Metro TV lainnya lewat semua platform media sosial Metro TV jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang